musik 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 yes selamat datang di derian slikroy 89 hah ini temen temen gue gini dia biar keliatan tunggu tunggu nah tuh ini penampakan ikan-ikan gue di kolam besar sehat semuanya total gue ninggalin ini pepergian 10 hari 10 hari ini gue treatment gue puasain tapi setiap hari selama 10 hari itu adalah 3 sampai 4 kali ada orang rumah nyokap gue namanya mbak Siti udah kita anggap keluarga bantu jorin air jorin air itu maksudnya hidupin air selang tuh kesini 1 jam setiap hari nah jadi minimal 10 hari itu dia gak airnya yang gak ini doang ada air baru masuk ini ikan-ikan gue perdana gue kasih makan sehat dan nafsu semuanya bergerak tuh gak ada yang diam di dasar atau gimana alhamdulillah aman jadi di atas itu persiapan gue sebelum ninggalin kolam ini lu wajib nonton sebelum nonton yang konten ini biar lu nyambung nah setelah itu 9 hari nih sehat semua agak kurus yes agak kurus dikit tapi kok kalau lu nanya gue nih gak keliatan sih mungkin dengan lu lu ngerti agak kurus cuma dikit doangnya gak terlalu jadi kurus ya gitu enggak so far oke oke aja lah beberapa ikan gue yang bulky bulky besar besar agak kurus dikit doang gue liat tapi secara keseluruhan sehat dan gak udah masih gemuk gitu gak jadi kurus banget itu temen-temen kalau lu nanya gue sebenernya harusnya nih gue dateng malam ini gue gak boleh kasih makan dulu nih kalau mau lebih sehat lagi tapi gue kurangin air dulu lah istilahnya water changing tapi karena gue males udahlah gue kasihan ini udah 10 hari gak makan gue kasih makan dulu aja nah rencana gue besok gue mau backwash kolam gue ini lagi gue kasih obat lagi siapa tau ada serangan-serangan jamur kan gue gak tau baru gue puasain lagi 1-2 hari baru gue kasih makan normal gitu temen-temen harusnya begitu cuman karena gue kasihan gue kasih makan deh malam ini besok baru gue mulai lagi gue backwash gue kasih obat gue puasain lagi 2 hari dan 2 hari kemudian lagi dari hari ini baru gue kasih makan normal tuh gue ulang-ulang ngomongnya tuh biar temen-temen nyambung ya kita berbagi ilmu nih temen-temen nah pertanyaannya Yan setelah lu kasih makan ini lu bakal backwash lu kasih makan obat gimana Sian sebenernya teknis atau detailnya nah tenang aja temen-temen nanti temen-temen nonton aja konten berikutnya gue akan tunjukin gimana gue backwashnya gue kasih obatnya berapa dosisnya dan obatnya gue pakai apa biar temen-temen kebayang kesimpulannya temen-temen pokoknya sekali lagi kalau jalan jauh puasain jangan takut-takut jangan males-males ikan koil lu kalau orang awam kayak keluarga kita orang tua kakak adek yang kita titipin kolam kita selalu pasti ngomong gak kasih Yan Yan itu ikannya dipuasain 10 hari nah jelasin ke mereka baik-baik temen-temen bahwa ikan koil itu dengan dipuasakan justru lebih sehat selama kita gak ada di rumah baik kita 1 minggu 2 minggu ataupun 20 harian masih aman loh ikan koil 20 hari gak makan kenapa lebih sehat 1 kalau kita puasain alias saya kasih makan tentunya kolam ini parameter airnya jadi lebih baik karena ikan koenya gak pup gak mengeluarkan fesis iya kedua karena dia gak ngeluarin fesis parameter air juga menjadi baik karena amonianya tidak terlalu tinggi jadi rendah karena amonia itulah yang bisa membunuh ikan koe sendiri ketiga gua dapet kabar nih bahwa selama gua tinggalin bandar lambung itu hujan terus nah bahaya nih ada serangan jamur bisa jadi ada serangan jamur tapi itu gak parah karena kolam gua parameter airnya baik jadi jamur yang nyerang pun kalaupun ada nih ya itu gak gitu banyak dan gak gitu membuat parah atau serangannya gak terlalu parah ke ikan koek gua nah itu temen-temen jadi sekali lagi ini penampakan kolam gue ya sehat airnya jernih dan sampai dasar kolam sayang ini malam hari cuma malam hari ketahuan lah ya tuh ikan gua makannya lahap-lahap ya kan gua kasih makannya banyak banget iya nih jangan ditiru ya gua karena kasihan terus gua ringan makan gua kasih makan banyak aja deh sekali malam ini besok gua bangun agak siangan baru gua kerjain deh kolam gua ini gua servis biar parameter airnya menjadi lebih baik ikan gue gua persen satu-satu gua lihat gua observasi lalu gua backwash dan lain-lain itu gua buatin kontennya lagi itu temen-temen sementara malam ini update-nya ini bukti kolam atau ikan koek dipuasakan 10 hari gak dikasih makan ikan malah jadi lebih sehat gak sakit alhamdulillah ini atas izin Allah juga nih gua dibikin sehat ini ikan gue jangan juga gua mau ikan ikan gue itu temen-temen sampai jumpa jangan lupa di subscribe channel ini dibagikan di like dan di share dan sekali lagi temen-temen makasih banget karena izin Allah dan doa temen-temen juga selalu ngaminin di akhir video gua gua bisa umroh gua bisa umroh nih padahal umroh gua ini gak dari uang Youtube loh uang Youtube kok mana mampu kali dibayarin gua sama anak istri gua berangkat ini gua dibayarin mertua orang tua gue mendadak lagi jadi emang ngerjeki ya gak kemana ya alhamdulillah nih umroh itu adalah bukan liburan ya perjalanan ke luar negeri tapi membuat atau menambah keimanan kita jadi liburannya gak sia-sia liburan tuh bukan liburan sambil ibadah ibadah sambil liburan ibadahnya dapet liburan nih ya otomatis dapet juga lah ya pengalaman juga buat anak-anak gua ke Arab Saudi ke tanah Arab jangan lupa di like di subscribe sekali lagi dadah assalamualaikum salam sakuhudi salam sakuhudi cheers baby temen-temen jangan lupa like and share ya biar kami bisa umroh sekeluarga terima kasih